maaf 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru 2021 hari ini hari terakhir di tahun 2020 dan pertandingan terakhir di tahun 2020 di arena lubuk lintah peserta udah mulai membawa layangnya ke arena pacu landasan pacu untuk mulai menaikkan layang di ronde kedua ini tapi kita belum tahu insetnya berapa namun kondisi angin cukup bagus dan cuaca berbicara seperti apa pertandingan terakhir tahun 2020 ini nah mari kita saksikan sampai selesai siap layang-layang peserta sudah mulai dinaikkan angin angin mengarah ke timur di ronde di ronde pertama tadi saat turnamen saat turnamen itu layang-layang ada ada 40 layang-layang yang dan diperkirakan ronde kedua ini juga terdapat sekitar 40 layang-layang yang akan berpacu angin cukup kencang dibanding ronde pertama tadi angin cukup bagus atau lalu lalu di teman 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 perempuan teman teman Oke ah spesi bakal sama dia dunia jurangkan yang pulang kampung aja wang istirahat Anda dapat sponsor lu ada spesi-bisi nah ya wang aku boleh awak awak aja ini 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 macem ini ya 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 kuah kuning biru kuning dongker ya sudah cukup ramai layang-layang yang naik Rode kedua ini gua mulai mengundara menyusul layang-layang yang sudah lebih dahulu terbang putih sombeng menuju landasan pacu nah memang jika terlambat sedikit menaikkan layang sudah sulit untuk mencari lokasi yang lapang Pak Sarif kembali turun ke gelanggang ya begitulah ciri khas Pak Pak Sarif Pak Sarif merupakan senior yang sudah malam lintani pertandingan layang Mitsubishi siap-siap take off ya dengan mulus Mitsubishi Oh nyangkut Nah itulah kesulitannya kalau sebagian besar layang-layang sudah naik sudah ramai layang-layang yang terbang mengikuti pertandingan Rode kedua ini hitam bis biasanya ini dinaikkan oleh Gatot yang sering menjadi juara Mitsubishi tiga berlian ini layang-layang kedua berarti pertandingan kali ini dihormati jadi kutip dua bis biasanya bisa-biasi terbang menyesusul bukan dekan ya babi pelanto babi belanda dan hijau bis menyusul inset ronde kedua ini sebesar seratus ribu rupiah dan sistem panang diatas dihormati dihormati dan dihormati 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 berarti Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton